Dan terjadi lagi Aduh-duh-duh-duh Gimana ini guys ya Kenapa di Malaysia muda Tapi di Indonesia sulit Dan susah Kok bisa, kok bisa Gitu ya guys ya Pantas saja di Malaysia itu Meskipun ya, meskipun Ya, meskipun Itu kayak hal biasa Tapi di Malaysia itu kemudahan Itu sudah kayak Menjadi fasilitas utama Untuk masyarakatnya, sedangkan di Indonesia Kalau kita kelebihan uang saja Itu susah kita Anak minta gitu kan, tapi Kalau kita kurang, dipaksa untuk Bayar, bayar, bayar gitu, kok bisa Gitu guys ya, ini penjelasan yang Ini Gimana sih guys ya Fakta terbaru yang bisa kita ungkap Disini bahwasannya Di Malaysia sangat-sangat mudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Camo J Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijaukan dari segala marah, bahaya, malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Perpajakan antara Indonesia dan juga Malaysia Disini Pajak Indonesia Dan Malaysia Ternyata bisa dikatakan pajak Indonesia itu Lebih kejam daripada Malaysia Penasaran kan Apa yang akan kita bahas kali ini Apa yang kita nak tengok Apa yang nak kita ketahui Di video kali ini Jom, 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 kita simak Jangan skip biar tidak salah paham Ingat, saya ingatkan sekali lagi Jangan di skip Tonton dari awal sampai akhir Biar tidak salah informasi Jom, kita play videonya Let's go Hai, semua pintar Balik lagi bersama saya Chris Di Duit Pintar Di episode sebelumnya kita udah bahas Mengenai cara dapat kerja di luar negeri Kemudian saya sudah kasih contoh penghasilan Dan pengeluaran di Malaysia Di episode hari ini kita akan membahas Mengenai perpajakan di Malaysia Dan bedanya dengan yang ada di Indonesia Bukan hanya itu saja Saya akan kasih contoh apa kelebihannya Dan mungkin saja bisa kita pelajari Ikuti episode hari ini hingga habis ya Episode hari ini disponsori oleh rekeningku Indonesia Cryptocurrency Marketplace Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya Seperti biasa nih Sebelum memulai PPJSnya dulu dong Bayar pakai jempol Share Dan subscribe saja Episode dari Duit Pintar Akan selalu saya hadirkan Di setiap hari Senin Dan kadang-kadang di hari Kamis Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan Episode yang lebih banyak Dari Duit Pintar Langsung kita masuk sedikit Mengenai perpajakan Kita mengetahui bahwa Pajak di mana-mana adalah Hal yang wajib dibayarkan kepada suatu negara Dalam bentuk kontribusi Kalau di Indonesia sendiri Kita mengetahui bahwa Istilah pajak ini Memiliki arti adalah Apa yang harus kita bayarkan kepada negara Tanpa harus mengharapkan Timbal balik langsung Yang dapat kita rasakan Yang mana ini adalah Hal yang menurut saya Kurang adil untuk kita Yang bayar pajak Di mana kita boleh Secara sukarela Bayar sesuatu Tanpa harus mendapatkan apa-apa Namun tentunya Di episode hari ini Kita gak akan bahas soal itu Kita akan bahas mengenai Mekanisme perpajakannya dulu Baik di Indonesia Maupun di Malaysia Dan banyak sekali negara Perpajakan itu Menggunakan sistem Self-assessment Self-assessment Artinya Kita yang menghitung Berapa banyak Penghasilan kita Lalu kita laporkan Penghasilan itu Itu juga adalah Kelebihannya Yang mana Ini berarti Negara membutuhkan Lebih sedikit sumber daya Untuk mengecek Penghasilan dari si warga negara Namun Itu juga yang jadi Kekurangannya juga Dikarenakan Kita melaporkan sendiri Kita juga bisa melaporkan Dengan angka yang suka-suka Sehingga banyak sekali Istilah orang yang Ngeplang pajak Ataupun gak bayar pajak Namun disini Saya gak mau ngejudge Siapapun Namun disini Saya ingin menekankan Mengapa ini bisa terjadi Mengapa banyak orang Jadi merasa Gak rela Untuk bayar pajak Simpelnya begini Ketika kita membayar pajak Harapan kita adalah Ada satu pembangunan Ataupun ada manfaat Yang bisa kita lihat Dan minimal kita bisa rasakan Baik secara langsung Maupun gak langsung Dan ini Jarang sekali terjadi Terutama di negara-negara Yang korup Yaitu pajak kita Yang udah kita bayarkan Dari jeripaya susah kita Itu dikorupsi oleh Orang-orang yang gak bertanggung jawab Dikorupsi oleh Oknum-oknum Yang mengatasnamakan Mereka adalah Aparat negara Betul sekali Yang mana tentunya Ini sangat menyedihkan Akhirnya membuat kita Jadi enggan Untuk membayar pajak Tentunya Banyak sekali Orang-orang berpikir Chris Emang negara Kenapa butuh Bayar pajak Sebagai informasi nih Di Indonesia sendiri Mayoritas pendapatan negara itu Didapati dari pajak Di tahun 2022 Berdasarkan data dari BPS Pendapatan negara tahun 2022 Itu berada di angka Sekitar 1.800 triliun rupiah Yang mana Sekitar 1.500 triliunnya Itu berasal dari Pajak Pajak dalam hal ini Bukan hanya pajak pendapatan kita Atau pajak penghasilan kita Namun termasuk juga Pajak-pajak lainnya Namun tentunya Ada hal yang aneh Yang menurut saya Ini agak Membingungkan Dan juga agak Mencengangkan Yaitu baru-baru ini aja Ada statement Dari Menteri Keuangan kita Yang menghimbau Agar para kepala daerah Menghabiskan anggaran Di kuartal 4 Tahun ini Menurut saya sih Ini agak Gak mengenakan Untuk saya yang Bayar pajak ya Karena kenapa Duit saya harus Dihambur-hamburkan Namun saya mengerti Di satu sisi Namun kita gak akan bahas Di episode hari ini Kalau Sobat Pintar Ingin saya bahas Tulis aja di kolom komentar Nanti kita bahas Dan kita kasih respon Mengenai apa yang dilakukan Ataupun statement Dari Menteri Keuangan kita itu Lalu apa perbedaan Perpajakan di Malaysia Dan perpajakan di Indonesia Pertama kita bahas Dari bracket Ataupun dari Pembayaran pajaknya sendiri Dari bracket pajak Untuk di Malaysia Ini sedikit lebih tinggi Daripada bracket pajak Yang ada di Indonesia Artinya Kalau misalnya Kita berpenghasilan Lebih dari 500 juta Maka kita sudah Sudah dikenakan pajak Yang paling tinggi Sedangkan di Malaysia Akan mendapatkan Pajak paling tinggi Itu kalau Penghasilan kita Mencapai angka 1 juta ringgit Namun tentunya Angka ini adalah Angka yang menurut saya Dapat saya pahami Kenapa bracket kita Sedikit lebih rendah Dibandingkan dengan Malaysia Hal ini dikarenakan Pendapatan perkapita Malaysia Itu sebanyak 3 kali lipat Dari pendapatan Perkapita Indonesia Sehingga ini menyebabkan Kenapa pajak kita Bracketnya lebih rendah Artinya orang-orang Yang berpenghasilan Lebih dari 500 juta Diharapkan bisa Menyumbangkan Lebih banyak kepada negara Kemudian Untuk pembayarannya sendiri Pembayarannya pada umumnya Sama Setiap bulan Akan dipotong Kalau misalnya Kita kerja jadi karyawan Atau kerja profesional Seperti agen asuransi Dan sebagainya Kemudian di akhir tahun Akan diakumulasi Di total Kalau misalnya lebih bayar Ya kita minta restitusi Kalau misalnya kurang bayar Ya kita bayar lagi Kekurangannya Namun Ada satu hal Yang paling membedakan Ketika kita Berbicara soal Kurang bayar Dan lebih bayar Baik di Indonesia Maupun di Malaysia Di Indonesia Kalau berbicara kurang bayar Sama dengan Malaysia Ya sama Kurang bayar Tinggal bayar aja Kekurangannya Tapi yang Mengcengankan adalah Kalau misalnya Kita lebih bayar nih Kalau kita bayar lebih Maka akan sulit sekali Untuk kita Minta pengembaliannya Tapi kalau misalnya Sobat pintar Ada yang kerja di dirjen pajak Dan omongan saya salah Tulis di kolom komentar Kalau bisa nanti kita Collab Untuk dijelaskan lagi Gimana cara restitusi pajak Yang benar Karena selama ini Yang dilakukan Ataupun yang saya rasakan adalah Kalau misalnya Saya lebih bayar pajak saya Maka saya akan diperiksa Habis-habisan Yang mana Kalau mungkin Saya enggak Teliti Bisa aja Terjadi Ternyata saya kurang bayar Malah saya harus bayar Lebih banyak lagi Ini menurut saya Kurang adil Karena kenapa Kita bayar Itu kita enggak nanya-nanya Kenapa saya mau minta balik Duit saya Saya harus ditanyakan Sejuta pertanyaan Ya silahkan Dijawab sendirilah Gimana ya Tapi di Malaysia Ini menurut saya Lebih adil Kalau kurang bayar Tinggal bayar Kalau lebih bayar Tinggal kita masukkan Semua data kita Nanti akan dibayarkan Ke rekening kita kembali Ini menurut saya Lebih adil Saya sudah mengambil Pengembalian pajak saya Dengan angka yang cukup lumayan Selama beberapa tahun terakhir ini Kemudian Perbedaan keempat Adalah Perbedaan Dimana di Indonesia Hampir enggak ada Pengurangan Terhadap Pajak pribadi Yang ada pengurangannya kan PTKP Pendapatan Tidak kena pajak Kemudian Ada beberapa lagi nih Misalnya Ada pengurangan Kalau misalnya Kita investasi ke DPLK Dana pensiun Lembaga keuangan Itu juga bisa Tapi Ketika nanti kita tarik DPLK kita Kita dikenakan pajak lagi Jadi Menurut saya DPLK ini ya Kita kesampingkan lah ya Karena di Malaysia Juga sebenarnya ada Namun Ada banyak sekali Perbedaan Ketika kita katakan Mengenai Pengurangan pendapatan Pengurangan pendapatan Tentunya ini Berefek kepada Pengurangan Pajak kita Di Malaysia Ada beberapa Pengurangan pajak Yang menurut saya Sangat baik Dan Tentunya ini Mendorong konsumsi Dan mendorong Masyarakat Untuk menggunakan Baran dan jasa Yang lebih berkualitas Contohnya seperti apa nih Di Malaysia Ada pengurangan Penghasilan Dalam bentuk Belanja Gadget Wah Semua pecinta gadget Bakal happy nih Tapi memang Batasnya enggak banyak Batasnya cuma 2.500 ringgit Pertahunnya Ya lumayan lah Bisa beli satu HP baru Tapi tujuannya sebenarnya Bukan agar kita Beli HP baru terus Tapi supaya Agar kita tetap Terekspos Kepada teknologi terkini Itu tujuan utamanya Bukan tujuannya Supaya kita Asal-asalan belanja Kemudian Pengurangan kedua Yang cukup populer adalah Ada pengurangan pendapatan Dalam bentuk Pemeriksaan kesehatan Ini angkanya saya lupa Tapi ini tentunya Ini mendorong kita Agar melakukan Pemeriksaan kesehatan Setiap tahunnya Ini sangat membantu Dan dapat kita rasakan Secara langsung Dan yang tidak kalah penting Ada nih Kalau misalnya Keluarga kita yang defable Maka kita dapat lagi Tunjangan Untuk mengurangi Penghasilan kita Maka tentunya Ini menjadi benefit Tambahan yang bisa kita rasakan Dan yang tidak kalah penting Yang bisa kita rasakan Adalah Tunjangan Untuk pengurangan Uang sekolah anak Jadi kita bisa menyekolahkan Anak kita Ke sekolah yang lebih bagus Dan sebenarnya Masih ada banyak Pengurangan pajak Pengurangan pajaknya Namun tentunya Ada banyak yang Saya sendiri Tidak bisa rasakan Contohnya yang tadi Ada anggota keluarga defable Saya tidak bisa rasakan Tapi yang tadi Yang lain yang saya sebutkan Saya sudah rasakan sendiri Jadi lumayan lah Dapat pengurangan Pendapatan kita Sehingga pajak kita Juga berkurang Bayangkan saja Kalau misalnya yang tadi nih Beli gadget Dikasih pengurangan penghasilan Sebanyak 2.500 ringgit Yaitu sekitar 7,5 juta Kemudian Kita dikenakan pajak Katakan 20% nih Berarti dapat diskon 500 ringgit Berarti masih ada Pengurangan 1,5 juta Dari pajak yang kita bayarkan Kan lumayan Bisa hemat 1,5 juta Untuk bayar pajak Lalu dampaknya apa Dengan ada pengurangan Pengurangan pajak ini Tentunya dampak pertama Ini akan membantu Perekonomian Dengan meningkatkan Konsumsi Benda Ataupun barang Dan jasa Yang lebih berkualitas Dan disini juga Memicu orang-orang Untuk membuat Barang dan jasa Yang lebih berkualitas pula Dikarenakan Kalau memang kita punya Anggaran Untuk membeli Barang dan jasa Yang berkualitas Tentunya kita Cenderung akan memilih Barang dan jasa Yang lebih berkualitas Walaupun ya memang Tentunya tidak semua orang Seperti itu sih Masih banyak Tetap yang dilihat Pertama adalah Hanya harganya saja Kemudian untuk negara-negara Yang memang distribusi Tunjangannya itu Agak kesulitan Ini bisa memberikan Tunjangan yang dapat Langsung kita rasakan Dan tunjangan ini Bisa dalam bentuk Tunjangan pendidikan Dan tunjangan kesehatan Seperti yang tadi Saya sebutkan Selain itu Ini juga memberikan Keadilan Bagi Sisi pembayar pajak Dimana ketika kita bayar Kita juga akan mendapatkan Manfaat pajaknya Secara langsung Dan disamping itu Ketika kita bayar Kita gak nanya-nanya Ketika kita minta Kembali kelebihannya Kita juga gak perlu Ditanya-tanya Karena kalau kita Ditanya-tanya Ini membuat Negara kayak Gak percaya sama kita Tapi kita harus Terpaksa percaya Sama negara Yang mana duit kita Entah dipakai kemana Juga kita gak tahu Dan tentunya Yang tidak kalah penting Adalah dengan adanya Manfaat-manfaat seperti ini Ini membuat orang-orang Jadi lebih mau Untuk bayar pajak Karena kita bisa rasakan Manfaatnya secara langsung Ada pembangunan Dan yang tidak kalah penting Adalah ini memberikan Kendali bagi dirjen pajak Ketika mereka Ingin ngecek nih Si usaha A Usaha B Usaha C Ini sebenarnya Bayar pajaknya penuh gak? Kan bisa dicek Ataupun di cross check Dari para pembayar pajak Kan ada nih Bukti-bukti Mereka bayar ke Sekolah ini Bayar rumah sakit ini Dan sebagainya Jadi ini bisa digunakan Sebagai alat Untuk pengendalian Lebih jauh Lalu apa yang bisa Indonesia lakukan? Dalam hal ini Harapan saya sih Dirjen pajak bisa sedikit Mengubah Beberapa hal Di perpajakan di Indonesia Terutama perpajakan individunya Karena perpajakan individu di Indonesia Bisa saya katakan cukup miris Bahkan sebagai perencana keuangan Agak sulit untuk membantu Merencanakan Perpajakan pribadi Karena perpajakan pribadi Gak banyak hal yang bisa direncanakan Kecuali kita dorong orang-orang Untuk beli DPLK Walaupun ya sebenarnya Saya paham nih Di Indonesia memang kita punya prinsip Dimana pajak yang sudah dibayarkan Kita gak bisa rasakan secara langsung Yang mau kita rasakan secara langsung Kan namanya yang retribusi Namun harapannya dengan adanya Pengembalian seperti ini Ini membuat kita bisa merasakan Manfaat pajak kita secara langsung Dan tentunya Daripada duit kita dikorupsi Entah kemana-mana Lebih baik ini dikembalikan lagi ke rakyat Rakyat juga akan lebih senang Dan akhirnya negara ini jadi lebih maju Jadi bisa saya simpulkan Memang bayar pajak Ini adalah suatu kewajiban Yang mau gak mau Ini harus dibayarkan Dan gak boleh kita hindari Dan yang paling penting Kita sebagai warga negara Kita tetap bayar pajak Namun kita harus ingat Kita harus jeli Agar kita bisa menghemat pajak Dengan melakukan perencanaan pajak yang baik Bukan lari dari pajak Ataupun ngempelang pajak Dan yang terakhir Belajar dari Malaysia Ada banyak sekali Tunjangan-tunjangan pajak Yang bisa diberikan Yang mana ini bisa berpotensi Untuk mendorong konsumsi Dan tentunya memberikan manfaat langsung Kepada masyarakatnya Sehingga masyarakat Lebih cenderung Untuk membayar pajaknya Lebih mau Untuk bayar pajaknya Jadi itu saja episode hari ini Mengenai perbedaan pajak Antara Indonesia dan Malaysia Sobat pintar Kira-kira Bayar pajaknya Selama ini gimana nih Ada kendala gak Tulis dong di kolom komentar Itu saja episode hari ini Mengenai pajak Indonesia dan Malaysia Terima kasih sudah menyimak See you in the next episode And bye-bye Alright ya Dan selesai videonya Dan itulah tadi ya guys Pajak di Indonesia Lebih kejam Daripada Malaysia Guys Ya ini perspektif Dan fakta Kenapa ya Akhir-akhir ini banyak banget Fakta-fakta terkuat gitu ya guys Ya berkenaan dengan Kesehatan lah Pajak lah Pajak sepeda motor Dan juga Pajak pendapatan Ya Pajak pribadi Dan lain sebagainya Bener banget Fakta Menarik topiknya Oh ada yang komen Masih seperti itu Dan Kita sudah mendengarkan Penjelasan daripada Duit pintar tadi Bagaimana istilahnya Perpajakan yang ada di Malaysia Dan itu menguntungkan Kepada masyarakat-masyarakat Terutama Okiyo Dan juga yang di sekolah-sekolah Juga itu mendapatkan Tunjangan-tunjangannya Seperti itu Dan Sebagai mana Yang sudah ada di vlog Mbak Yani Dan juga Bunda Emi Mereka itu mendapatkan Apa namanya Duit Daripada kerajaan Kepada Anak-anaknya Seperti itu Untuk beli buku Dan lain sebagainya Itu sangat-sangat Membantu Dan membahagiakan Sekali Merasakan manfaatnya Walaupun 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 Tidak banyak Tapi Kalau anaknya 5 Lumayan Masya Allah Terbaik Semoga Kata Bank Duit Pintar Tadi Semoga Indonesia Bisa Membelajar Lebih baik lagi Sehingga Manfaatnya Lebih baik lagi Dan kita juga Tidak rela Ketika Kita sudah bayar pajak Setiap tahun Kita bayar pajak Tapi Uangnya itu Dihambur-hamburin Tapi Kita tidak tahu Uangnya kemana Tapi Memang suka rela Seperti itu Dan itu menjadi Kewajiban kita Untuk membayar pajak Karena kita sudah Menggunakan Kedaraan kita Kita sudah Bekerja Dan lain sebagainya Oke Itu dulu videonya Terima kasih sudah Tengok video ini Sampai selesai Bila ada selangkah Tidak mau dimaafkan Saya Mamin Ududri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton